Heiho Erudityans, welcome to Eruditya's YouTube channel So everyone, this is Eruditya's English Grammar Class Lesson 2 Hari ini kita akan belajar tentang parts of speech Menyambung materi dari video kali lalu Buat temen-temen yang belum nonton langsung aja ke video lesson 1 And it is about parts of speech pastinya Di video kali lalu kita sudah bahas secara general tentang noun dan pronoun Dan pastinya nanti ke depannya akan ada tentang verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, dan article Dan hari ini kita akan bahas lebih banyak dan lebih mendalam lagi tentang noun Apa-apa saja yang kita pelajari? Let's get on to the materials Right, a little bit of review dari materi dari video sebelumnya Kita sudah belajar tentang beberapa jenis kata benda Ada abstract noun, ada concrete noun, juga ada countable noun, dan uncountable noun Well, countable noun is a noun with both a singular and plural form Jadi countable noun ini bisa memiliki bentuk singular dan juga dirubah ke bentuk pluralnya Sedangkan uncountable noun sendiri adalah bentuk yang tidak memiliki plural form Untuk countable noun, seperti teman-teman lihat di layar, ada contohnya Men menjadi men, women menjadi women, book, books, table, tables, wife, wife Jadi dia punya bentuk singular dan plural Sedangkan ketika dia uncountable, karena dia tidak punya bentuk plural, so it is always singular Food, music, information, homework, water, dan air Nah, dari teman-teman perhatikan di sini Countable noun itu punya bentuk singular dan plural Nah, tetapi ternyata countable noun itu sendiri yang bentuk singular dan pluralnya itu Di bagian plural formnya ternyata ada pembagian regular dan irregular nouns Nah, mari kita perhatikan apa saja mereka Untuk yang regular nouns itu sendiri adalah ketika kita tinggal menambahkan S atau IS di belakang kata benda tersebut ketika dia berbentuk plural Contohnya di sini ada chair Jadi chairs, kursi Student, students Country, countries Mango, mangoes University, universities Sedangkan ketika dia dalam bentuk irregular Maka ada perubahan yang cukup sentik-sendik yang terjadi Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut But let's take a look at the examples Men, men Child menjadi children Tooth menjadi teeth Fish, tetap tidak berubah Ship, juga tidak berubah Ship, sheep, tunggal, singular, sama Live, leaves Nah, sekarang kita perlu perhatikan nih Di bagian regular ada penambahan S atau IS Di bagian irregular ada perubahan yang cukup sentik-sendik juga Nah, let's take a look from the regular ones Oke Nah, ada beberapa peraturan teman-teman untuk menambahkan S atau IS di akhir kata benda plural Kita lihat beberapa pengecualian atau beberapa peraturan untuk penambahan S atau IS ini Oke So, first of all, untuk regular noun sendiri Untuk kata-kata benda yang berakhiran S, X, C, H, or S, H Ya, ash gitu ya Akan diikuti oleh akhiran IS Nah, ini lebih cocoknya untuk kata-kata benda Yang ketika dibunyikan itu dia berakhiran dengan nada desisan gitu Ish, ech gitu ya For example, box Bentuk pluralnya menjadi boxes Ada tambahan IS di belakangnya, teman-teman perhatikan Oke Kotak-kotak Bush menjadi bushes Semak-semak Or bus menjadi buses Bus-bus Perhatikan juga dengan cara bacanya Ketika ditambahkan IS, ada bunyi IS di akhir kata tersebut Boxes Bushes Buses Oke Yang kedua Untuk kata benda atau noun yang berakhiran huruf F atau FE Akan diganti huruf F-nya menjadi huruf V Dan kemudian ditambahkan akhiran S atau IS Kita lihat contoh Half Yang akhirannya F Kemudian dirubah menjadi V or V Ditambahkan IS di belakang halves Setengah bagian-setengah bagian ya Knife Menjadi knives Pisau-pisau Perhatikan perubahannya teman-teman Life Lives Wife Wives Wolf Wolf Oke Take a look at the change here Dari F menjadi V ditambahkan IS di belakangnya Oke Masih ada nih Yang berikutnya adalah Ketika setiap kata tersebut Untuk kata benda ya Yang dibentuk pluralnya berakhiran huruf Y Dan sebelum huruf itu Sebelum huruf Y tersebut Diikuti oleh huruf mati atau huruf konsonan Maka nanti huruf Y tersebut Akan digantikan dengan huruf I Lalu ditambah dengan akhiran IS Contoh Kata lady Lihat ya Perhatikan Huruf akhirannya kan Y Di depannya adalah huruf D Kemudian dirubah ke bentuk plural menjadi ladies Yang Y tadi diganti menjadi I Or I And ditambahkan IS Ladies Gadis-gadis Cry Cry itu gak cuma kata kerja loh teman-teman Dia juga punya bentuk noun Dan nounnya juga sama Cry Ketika dibawa ke bentuk plural menjadi cries Tangisan-tangisan Library Menjadi libraries Perhatikan perubahannya di akhir Perpustakaan-perpustakaan Cherry Cherries Berry Berries Berries Oke Itu yang ketiga Nah yang keempat Untuk kata benda Yang bentuk pluralnya itu berakhiran huruf O Oke Nah biasanya akan ditambahkan dengan IS di akhirannya Seperti Potato Menjadi potatoes Perhatikan ada penambahan IS di belakang Tomato Tomatoes Hero Heroes Torpedo Torpedos Oke But There is an exception Ada Pengecualian Untuk kata serapan Dalam bahasa Inggris Jadi kan bahasa Inggris itu juga dibentuk dari Kata bahasa lain Seperti bahasa Latin gitu ya Yang menjadi Mother of Language Nah Kata bahasa Inggris yang kata serapan Untuk yang berakhiran huruf O Itu hanya perlu ditambahkan dengan huruf S Untuk bentuk pluralnya Seperti piano Dari bahasa Latin piano Ya dengan kata yang sama Tinggal ditambahkan akhiran S Pianos Photo Photos Zero Zeros Jadi tidak perlu ditambahkan IS Seperti yang sebelumnya tadi Perhatikan ada pengecualian Untuk kata benda yang berakhiran huruf O Dan yang berikutnya Kita masuk ke Irregular nouns Untuk bentuk yang irregular nouns Ada beberapa hal Perubahan-perubahan yang terjadi Yang pertama kita lihat Ketika kata benda itu Berubah bentuk huruf vokalnya The vowels Change in vowels Misalnya Food Kaki Satu kaki Ketika dia menjadi kaki-kaki Tinggal berubah bentuk vowelnya Menjadi feet Tooth Menjadi teeth Goose Menjadi geese Men Menjadi men Women Menjadi women Oke Perhatikan juga pronunciationnya Oke Nah yang berikut Ada juga kata benda Yang memang dia cukup Berubah teman-teman It's different It changes Substationally Misalnya Mouse Menjadi mice Tikus ya Jadi bukan jadi mousis teman-teman Tapi berubah jadi kata mice Die Dadu Ketika dadunya cuma satu Itu disebut die Tapi kalau sudah lebih dari satu Menjadi dice Bukan dice Oke Dice Yang berikut lembu Ox Ketika dia menjadi bentuk plural Menjadi oxen Ada penambahan im di akhir Child Menjadi children Oke Childnya cuma satu Anak Children Anak-anak Seperti itu Lihat dia berubah dengan Sangat substantial Di sini Jadi tidak punya satu kriteria khusus Untuk bagaimana penambahan Akhirannya Di dalam bentuk plural Oke Right Berikutnya Yang ketiga Ada kata benda Yang baik bentuk tunggal Maupun pluralnya Itu tidak berubah Sama sekali Oke It doesn't change at all Contoh Fish Fish Bentuk tunggal dan pluralnya sama Jadi jangan sampai kalian berpikir Fish menjadi fishes Oke Tidak gitu ya Sheep Sheep Domba Sama bentuk tunggal pluralnya Buffalo Buffalo Kerbau Shrimp Shrimp Udang Oke Trout Trout Ikan trout Sejenis ikan salmon If I'm not mistaken Right Yang keempat Ada bentuk plural Seperti kita tadi sudah pernah Tadi sudah aku sampaikan Bahwa ada kata-kata benda Yang adalah serapan Dari bahasa latin Ataupun bahasa Yunani Nah pasti kalian pernah lihat kata-kata ini Ada perubahan yang terjadi Cukup signifikan Dari kata-kata ini For example Jamur Ya Bahasa Indonesia Jamur Ketika dibawa ke bahasa Inggris Bentuk tunggal Menjadi Fungus Fungus Kemudian ketika dibawa ke bentuk plural Menjadi Fungi Fungi Oke Yang berikut Nucleus Atau Inti sel Ketika dibawa ke bentuk tunggal Nucleus Nucleus Nah tetapi Dibawa ke bentuk plural Perhatikan Dia bukan nukleesis Menjadi Nuclei Nuclei Oke Lalu kaktus Cactus Menjadi Cakti Dalam bahasa Bentuk pluralnya Cakti Oke Phenomenon Bentuk kata benda singular Dari fenomena In English Is phenomenon Sedangkan ketika dibawa ke bentuk plural Bukan Phenomenas Tetapi Phenomena Phenomena itu sudah bentuk plural Dari Kata fenomena In Indonesia Ya Yang berikutnya Criterion Criterion Criteria Bentuk pluralnya adalah Criteria Criteria Bukan Criteria Oke Remember Bacterium Bacteria Bacterium Dalam bentuk tunggal Dan bentuk pluralnya Adalah Bacteria Jadi Bacteria itu sendiri Sudah berbentuk plural Oke Dedum Bentuk tunggal Dari kata data In English Is Dedum Dan bentuk pluralnya Adalah Deda Jadi Deda Bukan Detas Jadi Tidak ditambahin S lagi di belakang Oke Curriculum Dan bentuk pluralnya adalah Curricula Or sometimes Curriculum Bisa dua-duanya Oke So Those are about Irregular nouns Yang adalah Masih termasuk Countable nouns Atau kata benda yang bisa dihitung Yang berikutnya Let's go to Uncountable noun Teman-teman Here are some of the examples of uncountable nouns Buat kalian-kalian yang mungkin merasa perlu tahu tentang apa saja kata benda yang tidak bisa dihitung Yang mana dia tidak memiliki bentuk plural What are they? Let's see Pertama bentuk-bentuk cairan Water Coffee Tea Milk Oil Soup Blood Mereka itu tidak bisa dibawa ke bentuk plural Oke They stay singular Atau bentuk-bentuk benda padat Ice Bread Butter Cheese Meat Gold Iron Silver Glass Cotton Dan hal-hal lainnya Or gases Seperti Steam Air Oxygen Nitrogen Smoke Smoke Pollution Mereka itu selalu singular They are uncountable Berikutnya lagi Some particles Seperti Rice Chalk Corn Dirt Dust Flower Grass Sorry Grass Hair Pepper Salt Sand Sugar Dan lain-lain Or some abstractions Atau feelings Perasaan Bentuk-bentuk abstrak Yang memang masuk dalam kategori kata benda Beauty Confidence Courage Fun Happiness Health Pride Information News Homework Vocabulary Peace Significance Dan lain-lain Pasti kalian mengenal beberapa kata yang ada di sini Contoh yang sangat familiar sama kita Let's say information Itu uncountable Homework Bukan homeworks Homework is uncountable Vocabulary Bukan vocabularies Vocabulary Is uncountable Begitu juga beberapa jenis mata pelajaran Mata-mata kuliah gitu Field of study Chemistry Engineering History Literature Mathematics Psychology Mereka masuk dalam golongan uncountable Noun Nah, gimana kita lihat contohnya dalam kalimat For example Number one I put some sugar in my coffee Walaupun ada kata some di depan Tapi sugar Karena dia adalah uncountable Dia tidak bisa berubah menjadi plural It's always singular Okay She has a lot of homework A lot of Sudah bentuk jamak Tapi homework Karena dia uncountable So Tetap tunggal I bought some chairs Tables and desks Perhatikan Chairs Countable Table Countable Desk Countable Sehingga ketika ditambahkan some di depannya Mereka selalu Mereka menjadi plural Okay Sedangkan Ketika dia dirubah menjadi In other words I bought some furniture Furniture adalah uncountable Sehingga dia tidak berubah menjadi plural Okay Or the last one Don't put much salt in her food Dan disini Karena salt adalah uncountable Maka dia tidak ditambahkan S Di belakangnya Dan selalu singular So Oke teman-teman Itu saja dari eruditia hari ini Gimana kalian harus belajar banyak tentang noun ya Mulai dari countable Uncountable Perubahan regular and irregular nouns Dan lain sebagainya Dari video kali ini How about it Teman-teman Semoga kalian sudah Semakin banyak tahu tentang noun Dan bagaimana mengimplementasikannya Dalam kalimat Thank you so much for today We'll see you again With the next materials About English grammar If you find this content interesting Don't forget to like Comment and subscribe Kalau ada pertanyaan apapun Ataupun request Untuk video-video selanjutnya Langsung tulis aja Di kolom comment I can't wait to see you again On the next video Bye-bye Bis pues You You You